Kapolri, Saudara, Jenderal Listio Sigit menanti perkembangan penyelesaian masalah pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Jabatan Direktur Penyidikan KPK. Menurut Kapolri, hal ini merupakan permasalahan internal yang dapat diselesaikan oleh KPK dan Brigjen Endar. Kapolri menegaskan telah mengirim surat memperpanjang penugasan kepada Brigjen Endar bertugas di KPK. Kapolri nantinya akan mengikuti aturan yang berlaku terhadap hasil laporan pencopotan yang dilayangkan Brigjen Endar kepada Ketua KPK Firly Bahuri di Dewas KPK. Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sudah diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Ya saya kira aturan-aturannya kan sudah ada, aturan di KPK dan aturan di Kepolisian sudah ada, ya tentunya kita taat asas dengan aturan itu. Ya, terima kasih ya. Sementara itu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih mempelajari laporan Endar Priyantoro soal pemecatan dirinya dari posisi Direktur Penyelidikan KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Haturangan Panggabean mengatakan belum ada catatan pelanggaran etik yang dilakukan Endar selama bertugas di KPK. Belum pernah, dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini. Belum ada itu. Tapi klarifikasi ke Pak Firi dan Pak Sekjen sudah terjatuh? Tentunya, tentunya nanti kita akan lakukan. Ya.